Intro Jangan sampai sikap orang yang negatif mendete sukacita dalam hidup saudara Jangan sampai sikap orang yang tidak baik terhadap anda mencuri kebahagiaan dalam hidup anda Makanya saya suka Rasul Paulus mengatakan Every time one of them open his mouth Christ is proclaimed So I just cheer them on and I'm going to keep that celebration going Itu di dalam bahasa the message Kalau di dalam terjemahan saudara mungkin saya memutuskan untuk melanjutkan sukacita Saya akan terus bersukacita Tidak peduli apa yang mereka lakukan Tidak peduli motivasi mereka Tidak peduli sikap mereka Saya memutuskan untuk bersukacita Haleluya Amin saudara-saudara Oh kalau saya mengikuti apa kata mereka Apa suara mereka Mungkin saya tidak bisa melanjutkan pelayanan ini Kalau saya mengikuti Tapi saya sudah membuat keputusan I don't care Amin Haleluya Sudah-saudara begini Saya mau mengatakan Ada orang yang tidak suka ketika anda dipakai Tuhan Ada orang yang tidak suka ketika anda diberkati Tuhan Ada orang yang tidak suka ketika anda bisa melakukan kebaikan Sudah-sudah Kampen Macam-macam saudara-sudah Jangan sampai satu orang yang ngomong Wah ini yayasan apa ini Ya kan Ini yayasan ini mencuri uang dan sebagainya Kalau kita hanya meladeni satu orang Kita bisa Mengorbankan banyak hamba Tuhan Atau banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan Yang itu terjadi melalui pelayanan saudara Amin Haleluya Saya masih ingat Pada waktu memulai pelayanan radio Ada orang-orang yang Oke loh pak kami mendukung pelayanan bapak Ada yang mengatakan Nah tidak bakalan bisa Susah sekarang mendirikan radio Tidak bakalan anda dapat Misalkan Dan saudara mengikuti itu Saudara tidak akan pernah punya pelayanan radio Haleluya Amin Jadi hidup ini kadang-kadang anda harus punya filosofi I don't care Untuk hal-hal tertentu tadi Yaitu sikap orang yang mau mendekati kelakuan saudara Amin Haleluya Saudara Jadi Saya menemukan di dalam hidup ini ada beberapa orang Tipe-tipe orang Disini dibilang orang yang suka iri Dan ada orang yang suka berselisih Jadi kegemarannya itu menciptakan perselisian Senengnya bukan main Kalau dia sudah bisa berselisih Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini ada orang yang suka mengadu Ya kan Senengnya mengadu ini dengan ini mengadu ini Pokoknya Itu seperti resa Resa dalam film itu Resa sama istrinya siapa namanya Elisa Dia selalu memanfaatkan keadaan Ya kan Dia senang kalau ada konflik antara Ana dengan keluarganya Vina Dia senang sekali kalau ada Pokoknya Kalau bisa Ana ini susah supaya dia bisa menduduki tahta Ya kan Kekuasaan daripada bisnisnya Dia selalu mengambil keuntungan dari kesusahan Ada orang macam begini Suka menimbulkan perselisian Jadi waspadai kalau Waspadai kalau ada orang datang kepada saudara Seperti tombak cucuan Jadi orang yang suka ngadu-ngadu Ngerti maksudnya Ngadu Pak Bapak tahu enggak Bapak diomongi loh Tadi sama Pak Paulus Kalau kita sampai termakan oleh orang-orang yang suka berselisih Anda rugi sekali Yang berikutnya adalah jealous Ada orang-orang yang jealous Ada orang-orang yang tidak suka Entah bagaimana orang ini adalah Orang yang sudah termakan filosofi Susah lihat orang senang Senang lihat orang susah Dan ada satu lagi yang suka memperberat beban orang Rasulullah Paulus mengatakan Ada orang yang dengan sengaja Mau memperberat beban saya di dalam penjara Tapi Rasulullah Paulus mengatakan No problem I don't care I don't care Saya memutuskan I want to continue the celebration I want to be happy Amin Yang berikutnya Kalau saudara ingin hidup bahagia Saya mau saudara belajar dari Rasul Paulus ialah Berfokus kepada panggilan hidup Anda Sebab saya yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah Bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu Melainkan seperti sedia kala Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku Baik oleh hidupku maupun oleh matiku Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Tidak peduli apa yang saya hadapi Tidak peduli tantangan yang saya miliki Tidak peduli dengan orang-orang yang selama ini ngomong apa dengan saya dan bersikap seperti apa Tidak peduli pergumulan penderitaan saya tahu Inilah tujuan saya Hidup saya Panggilan saya adalah untuk Kristus Dan kalau saya mati Saya akan diuntungkan Dengan kata lain Rasul Paulus bilang Hey Saya mau kasih tahu filosofi hidup saya ya Sejak saya bertemu dengan Yesus di jalan Damascus itu Saya sudah memutuskan Saya ingin mengenal dia Dan mengalami atau mengenal kuasa kebangkitan dan penderitaan Saya sudah melupakan apa yang di belakang saya Bahkan semua yang tadinya saya anggap berharga Saya perlakukan sebagai sampah Karena apa? Pengenalanku akan Kristus Maka Saya sudah melupakan segalanya Dan saya mengejar sesuatu Yaitu panggilan yang mulia Hidup di dalam panggilan yang utama Saudara-saudara Jangan sampai Gara-gara Pain Pressure Problem People Anda kehilangan panggilan utama dalam hidup Anda Amin Saya belajar Saudara-saudara Kalau saya tidak berpegang kepada panggilan Tuhan Yang sudah dijadikan sebuah nyanyian Waktu saya menikah dengan ibu Maksudnya dengan istri Waktu itu kami menyanyi sebuah lagu Dan lagunya adalah lagu yang kami sekarang hanya untuk menikah Ajari kami Tuhan Untuk selalu melayani Itu lagu pernikahan kami Jadi sejak dari awal Kami sudah memutuskan hidup kami adalah untuk panggilan Tuhan Melalui keluarga kami Melalui hidup kami Melayani Tuhan Jadi ketika ada orang yang mengatakan Paulus Kamu memang bukan orangnya Kamu memang tidak tepat untuk memimpin sekolah ini Waktu itu Kalau saya mendengar itu Oh saya bisa marah karena dia adalah pemimpin saya Saya bisa putus asa dan saya bisa meninggalkan pelayanan Kalau saya mau Tetapi saya tahu yang memanggil saya bukan orang Yang memanggil saya adalah Tuhan Oh ketika saya mendapatkan SMS Misalkan ada orang-orang yang melemahkan Ada orang-orang yang nyokur Ada orang-orang yang memperlakukan dengan tidak baik Kalau saya memperhitungkan itu Kalau saya tidak berfokus kepada panggilan Tuhan Mungkin pelayanan ini tidak seperti ini sekarang Saya sudah belajar Saudara-saudara Jangan pernah membiarkan 4P tadi Apa tadi? Pain People Pressure Problem Jangan biarkan itu mengganggu perjalanan hidup Anda Ini ilustrasi yang paling bagus adalah Anda mau piknik Sudah dipersiapkan semuanya Sudah bertahun-tahun Anda menabung Ingin piknik Nah ketika sudah ada di mobil Di tengah jalan banyak kempes Masak mau balik Dan membatalkan piknik Kan masih bisa ditambal banyak Ya kan? Atau sudah sedang mau piknik Tiba-tiba Anda sakit perut Bisa cari pom bensin Pergi ke toilet Jangan gara-gara sakit perut Anda pulang Dan membatalkan perjalanan piknik Anda Amin Jangan hal-hal yang sepele Hal-hal yang kecil People Pain Pressure Problem Membuat Anda membatalkan Rencana Allah Dalam hidup Sudara Sudara-sudara saya sudah belajar Dalam hidup ini Kalau kita Mau merespon Setiap persoalan-persoalan Setiap pergumulan-pergumulan Yang ada Kita bisa berhenti dari dulu Ya kan? Tapi saya sudah belajar Aku Takkan Melupakan Jadi lagu Kasih setiamu Aku takkan meninggalkan Panggilanmu Tuhan Terlalu mulia Oh sungguh berharga Menjadi hamba Sang pencipta Oh sungguh Mulia Kalau saya Berhenti Waktu itu Dan tidak melanjutkan Panggilan Tuhan Saya kemungkinan Tidak bisa melihat Sudara Saya kemungkinan Tidak bisa menikmati Betapa berharga Dan betapa mulianya Menjadi seorang Hamba Tuhan Sudara-sudara kadang-kadang Saya merenung nih Saya Saya tidak mau Menyombongkan diri Tapi saya mau Mengatakan ini Panggilan itu Yang telah menuntun saya Mengalami Keajaiban Demi keajaiban Mengalami Kemuliaan Dari kemuliaan Mengalami hal-hal Yang luar biasa Yang mungkin Tidak akan saya dapatkan Kalau saya Diluar Panggilan Tuhan Amin Haleluya Ada pengalaman-pengalaman Yang tidak Pernah Saya lupakan Dan itu Hanya bisa Didapatkan Karena Berada Di dalam Panggilan Tuhan Saya masih ingat Diundang Untuk bicara Di National Religious NRBM Broadcasting Di Amerika Pada waktu itu Beberapa kali kami datang Tapi ada satu waktu Di Nashville Saya diberi Kesempatan Untuk bicara Mungkin Mungkin Hampir 4.000 orang Yang hadir Dan itu Pertama kali Saya bisa diberi Kesempatan Setelah itu Ada banyak Wartawan yang datang Di hotel Mewancarai Dan sebagainya Pengalaman yang Tidak pernah saya lupa Saya ada kesempatan Saya ada kesempatan Untuk duduk Makan Dua kali Dengan Pak Scott Morrison Yang sekarang Perdana Menteri Australia Saya ada Kesempatan Untuk Bertemu Dengan orang-orang Saya ada Kesempatan Untuk Ke Poguatu Melihat Orang-orang Yang membutuhkan Pertolongan Tuhan Saya ada Kesempatan Untuk Ke penjara Dan Tanda tangan Memo of understanding Dengan Kalapas Saya ada kesempatan Untuk ketemu Dengan menteri Semua Itu adalah Bagian dari Journey of faithfulness Yaitu Perjalanan Kesetiaan Menjalani panggilan Sehingga Benar apa yang Dikatakan oleh Rasul Paulus Kalau kita diizinkan Menghadapi kesulitan Dan kita bertahan Dari iman Ke iman Maka iman Ke iman Akan menuntun Sudara kepada Kemuliaan Pada kemuliaan Maka Jangan Pernah berhenti Menjalani panggilan Gara-gara Tantangan Haleluya Saya rindu Sudara-sudara Di akhir Kehidupan saya Nanti Saya bisa mengatakan Seperti Rasul Paulus Saya Telah Mengakhiri Pertandingan Dengan baik Selamat menikmati 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 Selamat menikmati